Saat Raden Trunajaya porak-porandakan Mataram. Kepemimpinan Sultan Amangkurat I memimpin kerajaan Mataram berujung fatal. Karakteristik kerajaan Mataram keempat ini memang terkesan kontroversial dan memicu banyak ketegangan di internal keraton. Dikisahkan pada buku Tuah Bumi Mataram, dari panembahan Senopati hingga Amangkurat II, tulisan Perimardiono, pemberontakan pun benar-benar terjadi ke Mataram. Sosok yang melakukannya adalah Trunajaya, yang berhasil meluluhlantakan ibu kota Mataram, Pleret. Lima hari mulai 28 Juni sampai 3 Juli, Pleret digempur habis-habisan. Kota baru yang didirikan dengan seluruh tenaga dan keringat rakyatnya pun luluhlantah. Trunajaya merupakan seorang bangsawan asal Madura yang melakukan serangan kepada kerajaan Mataram. Serangan ke Mataram ini juga disokong oleh sekutu Madura yang kebanyakan dari Makassar. Sebelum meluluhlantakan ibu kota Mataram Pleret, pasukan Trunajaya bergerak terlebih dahulu dengan menghabisi beberapa daerah kekuasaan Mataram di pesisir Utara Jawa pada 1676. Peperangan pertama antara pasukan Trunajaya dengan Mataram Pedah digedogok pada 1676. Saat itu pasukan Trunajaya berhasil menang dan perlahan tapi pasti menguasai wilayah Utara Pulau Jawa yang menjadi kekuasaan Mataram. Bahkan konon serangan ini membuat Sultan Amangkurat ii terdesak dan melarikan diri kembali ke Pleret. Tetapi malang ia meninggal dunia saat berada di tempat pelariannya. Sejarah mencatat pemeruntakan Trunajaya ini disebabkan kepimpinan Sultan Amangkurat ii yang cenderung diktator dan kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Hal ini menjadikan banyak ketidakkuasan timbul dari daerah-daerah kekuasaan Mataram kala itu, termasuk Madura. Banyak tokoh bangsawan dan ulama yang menjadi korban kekejaman Sultan Amangkurat ii. Bahkan sebagian tokoh yang dibantai oleh Amangkurat ii adalah tokoh-tokoh di Jawa Timur yang dihormati, termasuk salah satunya ayah Trunajaya bernama Raden Demang Melayakusuma. Mertua Sultan Amangkurat ii Pangeran Pekik, yang merupakan anak Adipati Surabaya, juga tak lepas dieksekusi oleh Raja Mataram keempat tersebut. Pembantaian anak turun kebangsawanan Jawa Timur ini memicu persoalan serius permusuhan antara Amangkurat ii dengan para kaula Jawa Timur. Hasilnya bisa terbukti, pasca Amangkurat ii mangkat alias wafat, anaknya Amangkurat II juga harus menanggung konflik yang disebabkan ayahnya. Raden Trunajaya adalah keturunan penguasa Madura, yang dipaksa tinggal di Keraton Mataram setelah kekalahan dan pencaplokan oleh Mataram pada tahun 1624. Setelah ayahnya Trunajaya dieksekusi oleh Amangkurat ii pada 1656, ia meninggalkan Keraton Mataram dan pindah ke Kajoran. Ia lalu menikahi putri dari Raden Kajoran, kepala dari keluarga yang berkuasa di sana. Keluarga Kajoran sendiri adalah keluarga ulama kuno yang kemudian terikat pernikahan dengan keluarga kerajaan. Sebagai tokoh agama, Raden Kajoran khawatir dengan kebrutalan dan keberingasan pemerintahan Amangkurat ii, termasuk eksekusi mati para bangsawan di Keraton. Hal ini memicu niatan para bangsawan di Jawa Timur memberontak kekerajaan Mataram. Apalagi pasukan Trunajaya juga diperkuat oleh pasukan Makassar pasca jatuhnya Makassar ke VOC. Para migran dari Makassar ini pun akhirnya bergabung ke pasukan Trunajaya ketika melakukan pemberontakan ke Mataram. Tercatat ada sekitar 9.000 orang terdiri daripada pejuang Makassar, bangsawan Jawa, dan Madura, turut serta melakukan pemberontakan ke Mataram. Hal ini konon membuat jumlahnya meningkat tajam. Bahkan para penguasa giri, yang notabene pengikut Sunan Giri juga turut berperang bergabung pada tahun 1676, melakukan pemberontakan ke Mataram. Ayah mertua Trunajaya, Raden Kajoran berpengaruh cukup besar pada terkumpulnya pasukan begitu besar ini. Bahkan ia dan pasukannya juga turut bergabung setelah kemenangan Trunajaya gegodok pada September 1676. Pemberontakan ini kian kuat setelah Pangeran Sampang, yang kelak mendapat gelar Cakraningrat II, juga turut bergabung setelah jatuhnya ibu kota Mataram pada 1677.